Tersangka pencuri sepeda motor menangis meraung-raung saat ditangkap polisi di Lampung. Padahal saat beraksi, tersangka kerap mengintimidasi korbannya dengan korek api berbentuk senjata api genggam. Hancur sudah reputasi Johnny Pradatta usia 26 tahun. Polisi menggerak-gerak ubahnya dan menangkapnya di depan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, Johnny juga menangis mengibat saat penangkapan. Polresta Badar Lampung menangkap Johnny sebagai tersangka komplotan pencuri sepeda motor di wilayah Lampung, Timur. Polisi turut menjita korek api berbentuk pistol yang kerap digunakan Johnny untuk mengancam korban-korbannya. Kamu ngerusak pakai letter T? Ya, Pak. Jadi, setiap kali beraksi peran kamu yang nyuntik. Nyuntik. Moko ini? Moko ini yang bawa motor? Ya, Pak. Setiap beraksi dapat berapa motor sehari? Satu, Pak. Satu motor? Ya. Dijual berapa? Rp5 juta, kalau enggak Rp5,5 juta. Kedua tersangka saat ini menjadi tahanan Polresta Bandar Lampung dan terancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Badar Lampung, Lampung, Pujiansah, TV One, Pegabarkan.